Reak mengurupa kesenian untuk muh di lelewak Bandung Tebehwetan. Mangpirang literatul ngebrehken, etak kesenian teh gesaya tisaprak mangratus-ratus tahun kalarung. Horeng etak atraksi reak teh dipidangken, peminggunu anyar kaliwat, di lelewak ujung barung mareng jeng Milangkala, salah seorang anak pimpinan seni reak Cakrabuana Putra. Kesenian reak mengurupa salah sehiji kesenian anung adumanis gen pintonan reog, angplung, kendang jeng topeng. Eta pagelaran teh dipasih ku galindeng nah waditra, anungun yang ken komposisi anurit mistur tamistis. Samalah eta galindeng waditra teh ngabalukarken penari anumake topeng, kuda lumping tepikabang barungan bagerak lu yukana musik. Sehistuna etak kesenian disebut reak, dumih salila pintonan, sakum nanayaga eak-eakan mirig prak-prakanana, bari dipasih ku galindeng nah waditra hasunda. Mareng jeng Milangkala, salah seorang anak pimpinan seni reak Cakrabuana Putra, peminggu nuanyar kaliwat, atraksi pintonan seni reak di Kokolaken. Eta atraksi reak teh dipapag kalan sukabungah ku sakum na masyarakat di etalalawak. Salah seorang caleg di PDIP Jenri Jusman ngaluuhan etak kegiatan. Dirina dipapag ku proses tiadat anu diwabaganku kula warga pimpinan seni reak Cakrabuana Putra. Satu tas prosesi pamapag atraksi reak di lalajuananku sakum na masyarakat, anu ngagegekan lelewak ujung berung, kota Bandung, anu dituluikinku atraksi dahar kalapa. Geskitu dipajuku ngeeksereh, tepikab penari bang barungan anumotah, diria-ria kunu lalajo pintonan. Ini sebenarnya acaranya acara ulang tahun salah satu pimpinan reak di sini, namanya Pak Deni, dan saya diundang. Nah kebetulan hari ini kan hari tanggal Partai Paslon 01 untuk kampanye. Jadi saya mampir ke sini untuk menyapa masyarakat ujung berung. Saya terus-terang pertama kali melihat atraksi yang seperti yang luar biasa. Atraksi yang seperti ini sebenarnya itu tersirat sebuah makna ya. Makna yang bisa untuk disampaikan pesan kepada masyarakat lokal Indonesia sendiri maupun masyarakat dunia, khususnya para pemimpin. Bahwa sesungguhnya di seni penampilan reak itu tadi terkandung makna pesan-pesan yang luar biasa. Bahwa jadi manusia itu haruslah jujur. Mereka kan tadi saling bermain ini ya, bermain gendang, trompet, terus bernyanyi. Mereka harus bisa kompak, harus bisa kerjasama. Mereka harus disiplin, kalau enggak suaranya akan berbeda. Nah mereka bisa disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab terhadap instrumennya masing-masing. Nah terus waktu atraksi di bawah, mereka itu menunjukkan suatu kerja keras yang luar biasa. Yang dibor, enggak mempan, ditusuk. Nah dengan seperti itu mereka baru menghasilkan saweran uang. Itu adalah rangkuman pemaknaan yang luar biasa buat saya. Bahwa jadi manusia itu alas selain juga menyampaikan nilai-nilai mulia, juga harus kerja keras untuk mendapatkan rezeki. Bukan dengan cara yang tidak benar begitu. Saya semoga seni dari ujung burung ini terus bergulir, terus membesar, bisa dikagumi dan dikenal ke seluruh dunia dengan menyampaikan nilai-nilai yang mulia itu tadi. Yaitu nilai kejujuran, nilai tanggung jawab, nilai kerjasama, nilai disiplin. Sehingga lahir rasa peduli dan rasa kerjasama yang luar biasa di antara masyarakat Indonesia. Sehingga persatuan kita jadi utuh dan seperti yang Bung Karno bilang, bahwa cintailah rakyat. Untuk pengabdian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian. Ila harna reak dipidangkan dina kagiatan syukuran kawas hitan, panen tatanen, mieling akil balik, milang kalah, tepikat titikahan. Sesetuna kesenian reak diayeban ku makna turta ajen inajen anuluhung. Salah saizina reak mengerupa simbol dina pertarungan antara ajen kahadean jeng ajen kagorengan. Eta hal tenge brehken ajen kahadean kudusalawasna kariksa kupapada warga ngaliwatan ekspresi budaya. Tim Liputan, Bandung TV